Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakunallah khairan teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di kajian daun BMP kita sore hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan kajian kita. Sudah 11 menit terlambat. Tadinya kita menunggu Mbak Nurul untuk setting live streaming. Cuman sepertinya beliau ada kendala sinyal dari tadi. Coba joining tapi nggak berhasil masuk. Jadi mungkin untuk saat ini kita nggak usah live streaming aja. Nggak apa-apa. Untuk kajian kita di-record di cloud Zoom. Baik. Mohon maaf yang kedua untuk kajian daun sore hari ini tidak bisa diisi langsung oleh Umi Wanti. Beliau tadi siang mewapri saya abatinya menugaskan beliau untuk packing. Jadi terkait kontrakan Umi Wanti yang akan dipakai sendiri oleh pemiliknya bulan depan. Jadi akhir bulan ini Umi sudah harus pindah. Jadi Umi izin untuk off dari Zoom sore. BMP khususnya. Jadi untuk kajian Rabu dan kajian Jumat. Insya Allah akan saya backup. Kita intinya belajar sama-sama kan ya. Lalu untuk kajian Kamis dibako diliburkan. Karena dibakok kan dengan kiraat asim. Umi yang tahu jadi diliburkan saja. Terus untuk kajian Senin dan Selasa karena sedang dalam masa ujian. Jadi ditunda. Jadi ujiannya yang jadwal Senin besok ke belakang ditunda. Sampai Umi kembali ke Zoom insya Allah di awal bulan Oktober. Begitu kira-kira. Jadi untuk yang sekarang. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Yaitu bab hubungan dua huruf yang bersebelahan. Kalau di Matan Tufah itu ada di Bait 30-34. Bait matannya sudah di, flyer Bait Matan sudah di-share di grup daun. Bagi yang punya buku sadikah, bisa dibuka di halaman 207. Mari kita mulai membaca Basnah dan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan dulu matannya. Pak awalai mitlin wajinsin insakan adegim kakurrob biwabal. Afan, tadi saya bacakan yang jazari ya. Afan, saya meracau. Benar ya. Afan, sebentar. Matan Tufah Bait 30-34. Itu kalau yang versi Tufatul Atfal. Imam Jamzuri. Dulu sebelum kita masuk ke Tufatul Atfal di Matan Jazari. Bab hubungan dua huruf yang bersebelahan ini juga sudah dibahas. Waktu itu di Bait 50 dan 51. Di Bait 50 dan 51. Yang tadi sempat saya bacakan ya. Wa awalai mitlin wajinsin insakan adegim kakurrob biwaballa wa'abin. Fi yaumima kolu wahum wakul na'am sabbihula tuzihkulu bafal takom. Nah, yang waktu itu, waktu kita belajar syarah jazari, Umi itu menyampaikan Baitnya itu kecil-kecil cabai rawit. Hanya dua bait, tapi pembahasannya panjang dan lebar. Sebetulnya saat membahas itu, Dalil dari Matan Tufah yang ini, itu sudah dimasukkan. Jadi, Matan Tajwid itu saling berkaitan. Jadi saling mengisi satu sama lain. Nah, untuk yang di jazari penjelasannya tidak detil, Nah, diisi detilnya itu di Matan Tufatul Atfal. Karena kan jazari keluarnya lebih dulu, Ada lebih dulu, baru kemudian dikeluarkan Matan Tufatul Atfal oleh Imam Jansuri kemudian. Nah, bisa ada yang mau membacakan arti Baitnya? Boleh? Dari 30. Yang jazari, apa? Ini halaman berapa, Mbak? Yang jazari, Bait 50 sampai 51. Jadi ini, di flyer ini sudah ada tulisannya. Bab hubungan dua huruf bersebelahan. Di sebelah kanan, Matan Tufatul Atfal, Bait 30 sampai 34. Matan Al-Jazari, Bait 50 sampai 51. Kalau di buku Sabitah, Bait 50-51 itu ada di halaman, Halaman 79. Bisa Baitah, Matan Jazari-nya untuk Bab ini di halaman 79. Sementara Matan Tufatul Atfal-nya di halaman 207. Tufatul Atfal? Di halaman 207. Ada yang mau membacakan artinya? Silahkan arti perkatanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu. Halaman berapanya, Mbak Nun? 407. Yang dibaca arti? 27. Baik, 30. Ematan 30. Infi itu. Artinya. Apabila dalam sifat-sifat lazima dan mahrudnya atau tempat luar sama satu dari dua huruf yang berkesampingan atau maka yang demikian namanya adalah mutamasi lain. Dan dia terdapat di kedua hurufnya. Demikianlah kebenarannya. Jadi sampai situ dulu ya. Itu adalah penjelasan apa itu mutamasi lain. Jadi mutamasi lain itu sama makroj dan sama sifat. Artinya kalau sama makroj sama sifat berarti hurufnya itu sama persis. Nah ini nomor satu di flyer mutamasi lain. Itu ada nomor satu, ada nomor dua, ada nomor tiga. Tapi yang bagian besarnya yang di kolom, di kotak pink tulisannya mutamasi lain. Huruf yang sama makroj dan sifatnya. Misal, lam dengan lam. Maksudnya huruf lam bertemu dengan huruf lam. Atau huruf sin bertemu dengan huruf sin. Untuk contoh detailnya nanti kita lihat kemudian. Silahkan dibacakan lagi lanjutannya, Teh Teis. Arti tadi. Yang 31-nya ya. Dan apabila keduanya atau dalam huruf huruf yang bersampingan tersebut dari sisi makrojnya dekat. Jadi yang tadi bersampingan sama huruf yang kedua ini dekat hurufnya. Dan dari sisi sifatnya pun berbeda. Maka mereka... Suaranya Teh Teis hilang di saya. Afan. Baik. Ini tadi yang dibahas. Baru pertama mutamasi lain. Itu di bawahnya ada tulisannya T30 itu maksudnya dari penjelasan Baik 30. Baik 30. Baik 30. Garis miring. J. Jazari. Dari Baik 50 sampai 51 kolom 1. Mbak Tia, Afan. Coba dikebawahin. Terus yang di Baik 31-nya dikebawahin ke mutakoribain. Nomor tiga. Satu lagi halaman berikutnya. Nah. Di Matan Tufah itu didahulukan mutakoribain. Mutakoribain itu apa? Dia makrojnya dekat. Nah. Untuk yang makrojnya dekat, sifatnya itu gimana? Bisa sama, bisa beda. Jadi kalau gak usah dipermasalahin lah. Masalah sifat yang jelas. Kita melihat dia dekat. Kalau mau tahu dekatnya dari mana, kita bisa meninjau dari Baik Matan Makhorijul Huruf di Matan Jazari. Jadi kita tahu tempatnya itu berdekatan atau berjauhan. Kalau di Matan Jazarinya itu mereka berurutan, disebutkannya dalam urutan makroj, berarti mereka itu berdekatan. Kira-kira begitu. Di sini ditulis mutakoribain T31 sampai 32 kolom 1. Maksudnya diambil dari Matan Tufah, Baik 31 sampai 32 kolom 1. Atau dari kalau yang Jazari, dari Baik 50 kolom 2 ke Baik 51. Huruf yang berdekatan itu contohnya seperti apa? Seperti Lam dengan Nun. Itu makrojnya berdekatan. Seperti kaf dengan kof, makrojnya berdekatan juga. Seperti Lam dengan Ro, makrojnya berdekatan juga. Kira-kira seperti itu. Untuk masing-masing penjelasan detailnya akan dijelaskan kemudian. Silakan, Tetis. Arti berikutnya. Baik berikutnya. 32. Tadi suaranya sempat hilang, Mbak Lu. Di akhir suaranya sempat hilang. Baik 32, yaitu mutakoribai. Itu sambungan dari tadi ya. Nyambung ke kematan yang 31 kan? Iya. Jadi itu apa? Tadi kan baru sampai nama yang suara saya bilang. Dari 31 tadi ya. Dan apabila kedua huruf itu bersampingan makrojnya dekat, dari sisi sifatnya pun berbeda, maka dia diberi julukan mutakoribai sampai situ. Sampai mutakoribai. Jadi kemudian suaranya ya? Lalu berikutnya baru yang ini. Sampai koma mutakoribai kan? Nah baru masukin awi ya? Awu atau. Berikutnya tipe ketiga adalah dua huruf yang serupa. Fi di dalam makroj, masing-masing makrojnya, namun berbeda sifatnya. Maka yang demikian dinamakan dengan mutajanisen. Gitu sampai situ kan? Ya, Avan, Mbak Tia, sebalik ke halaman dua. Naik. Ya, jazakil akhirat. Ini mutajanisain. Jadi, mutajanisain itu makrojnya satu. Satu makroj. Makrojnya sama. Jadi kan ini ada dua huruf. Huruf A sama huruf B, huruf pertama dan huruf kedua, itu tuh dia satu makroj. Tapi beda sifat. Berarti hurufnya beda. Karena kalau satu makroj, satu sifat, hurufnya pasti sama. Nah, mana yang mungkin untuk punya hubungan mutajanisain? Ini ada di kolom yang diberi warna biru. Seperti tanda panah ke bawah gitu. Yang mungkin itu ada delapan kelompok. Hamzah dengan H, yang makrojnya dari pangkal, dari tenggorokan pangkal. Lalu, Ain dengan H, yang makrojnya dari tenggorokan tengah. Lalu, Goin dengan Ho, yang makrojnya dari tenggorokan ujung. Lalu, ada makroj Jimsinya, yang keluarnya dari tengah lidah ke langit tengah. Ada To, Dal, dan Ta, yang keluarnya dari ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Lalu, ada Sod, Zaisin, yang keluarnya dari ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Ada huruf yang Zho, Dal, Sa, dari ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Dan yang terakhir, kumpulan makroj, Wau, Bak, kumpulan huruf makroj, Wau, Bak, Mim, yang makrojnya di dua bibir. Jadi, yang bisa berhubungan apa? Kalau yang dari delapan grup ini, kalau yang nomor satu, dua, tiga kan hanya dua huruf itu. H dengan Hamzah, itu bisa dibalik, bisa jadi huruf pertamanya H, huruf keduanya Hamzah. Atau bisa jadi dibalik huruf pertamanya Hamzah, atau huruf keduanya H. Yang nomor dua juga gitu, bisa jadi huruf pertamanya Ain, huruf keduanya H, atau huruf pertamanya H, huruf keduanya Ain. Terus yang ketiga, huruf pertamanya H, huruf keduanya H, atau bisa jadi bertukar huruf pertamanya H, huruf keduanya H. H, dan H, dan H. Nah, untuk yang tiga, itu berarti bisa pasang, ini kan kita melihatnya hubungan dua huruf. Sementara ini ada tiga, jadi maksudnya begini. Misalnya, hubungan antara Ya dengan Shin, atau Shin dengan Jim, atau Jim dengan Ya. Mana yang di depan, mana yang di belakang itu tidak pengaruh, maksudnya bisa saja, bisa jadi yang ini di depan, atau di hubungan yang lainnya, dia bertukar posisi, bisa begitu. Jadi intinya, hubungan Mutbajanis Ain ini adalah hubungan antara dua huruf yang ada dalam satu makroj ini. Nah, makroj ini tahu grup makroj ini dari mana? Dari Matan Al-Jazari, bab Makhorijul Huruf, di baik sembilan sampai sembilan belas. Itu kenapa Umi Wanti menyarankan kita memulai belajar itu dari Matan Al-Jazari dulu. Karena di bab seperti ini, ketika kita mempelajari Mutbajanis Ain, kita sudah tahu. Oh, untuk apa, yang makrojnya itu satu makroj, itu kita sudah belajar sebelumnya. Gitu kira-kira. Berikutnya, kita masuk ke Bait 33, kolom satu lanjutannya. Teh, silahkan dibaca artinya, Teh Teh. Tumang, kemudian, apabila disukunkan huruf pertama dari keduanya, atau huruf yang berdampingan tersebut, maka Sogir, itulah namanya. Jadi maksudnya, Munggu, Raja Nisik Sogir. Sampai situ dulu, sebentar, Teh. Apa Mbak Tias ke halaman paling akhir, ke paling bawah, Mutaba Idain? Yang tadi sudah kita sempat bahas, hubungan dua huruf yang bersebelahan ini, yang pertama adalah Mutama Silain. Mutama Silain itu apa? Sama makroj, sama. Sifat berarti hurufnya sama. Hurufnya apa saja boleh? Mau mim dengan mim, mau ya dengan ya, weng dengan weng, huruf apapun asal dia dengan sesama huruf itu. Itu Mutama Silain. Lalu yang kedua, kalau urutan dari Matan Tufah ini, yang dibahas dulu adalah yang Mutakoribain. Mutakoribain itu dekat. Dekat itu, maksudnya dekat dan jauh itu kan relatif ya. Tapi dalam peninjauan dekatnya di sini, kita melihat dari panduan bab Makhorijul Huruf di Matan Jazari. Sifatnya nggak usah jadi fokus gitu. Lalu hubungan yang ketiga adalah hubungan Mutajanisain. Mutajanisain. Satu jenis. Jenis apa? Makrojnya yang sama. Tapi sifatnya berbeda. Kalau ini ditekankan. Yang pertama tadi Mutama Silain sama makroj, sama sifat. Yang ketiga ini Mutajanisain sama makroj, tapi beda sifat. Kok bisa gitu? Iya, karena kalau sama sifat jadinya yang nggak jadi sama yang pertama kan. Makanya dia sama makroj, tapi beda sifat. Ada berapa tadi? Ada delapan grup huruf yang memungkinkan untuk hubungan Mutajanisain itu. Di luar itu, tidak. Seperti kof, dia nggak punya Mutajanisain karena kof itu makrojnya sendirian. Kof juga begitu, dia nggak punya Mutajanisain karena dia makrojnya sendirian. Dia sendiri gitu, keluarnya. Dot juga. Dia sendirian makrojnya, jadi dia nggak punya Mutajanisain. Gitu ya, kira-kira. Lalu, terakhir, ini ada Mutabahidain. Kok bisa ada Mutabahidain? Padahal di Matan Tufah tidak dibahas. Jadi ini pakai konsep mafhum ngkholafah. Pemahaman kebalikan. Jadi kalau ada hubungan yang dekat, maksudnya ada yang makrojnya berdekatan, masuknya kan Mutakoribain. Tapi kalau yang makrojnya berjauhan, seperti hubungan antara misalkan Hamzah dengan Ba. Kan tadi nggak masuk mana-mana tuh. Hamzah sama Ba tidak satu makroj. Jadi tidak satu makroj. Tidak mungkin dia muta masih lain. Tidak mungkin dia mutajanisain. Dibilang Mutakoribain, ya nggak mungkin juga. Jangankan tetangga dekat gitu ya. Itu jauh sekali. Yang satu di tenggorokan, Hamzah. Yang satu Ba di bibir. Jauh banget gitu. Jadi itu dimasukkan ke Mutabahidain. Kalau ditanya dalilnya apa, kita pakai MM. Pemahaman sebaliknya. Pemahaman sebaliknya dari, jadi kalau kita lihat yang di atas, Mutakoribain, itu Tufah di Ba'i 31 sampai 32 kolom 1. Yang di bawah itu MM Tufah Ba'i 31 sampai 32 kolom 1. Nah pertanyaannya, yang di Jazari kok nggak pakai MM? Kenapa? Karena di Jazari beliau tidak menjelaskan pengertian. Tidak menjelaskan pengertian. Jadi yang ada dalam Jazari itu langsung contoh. Kebetulan kalau di Jazari contohnya itu ada sendiri untuk Mutabahidain. Jadi memang tanpa penjelasan Mutabahidain untuk apa, tapi langsung dalam contoh. Jadi langsung dituliskan di Ba'i 52 kolom 1, Ba'i 50 kolom 2 sampai Ba'i 51 tanpa MM. Karena dia hanya contoh. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Nah itu tadi hubungan besarnya sudah ada ya. Mutabahasilain, Mutakoribain, Mutajanisain, Mutabahidain. Kalau yang di Jazari yang dibahas duluan Mutajanisain dulu, baru Mutakoribain. Makanya kalau yang di sini bikin flyernya, urutannya nggak masalah sebenarnya mau apa dulu hubungannya. Yang jelas kita tahu jenis hubungan ini ada empat saja. Lalu Mbak Tia coba balik ke halaman paling depan. Flyer. Satu lagi. Oh iya ini udah, Afan. Jazakila Khairat. Itu di kotak kiri paling atas ada tulisannya Sobir, ada tulisannya Kabir, ada tulisannya Mutlak. Oke. Tadi Teh-Teh sudah sempat membacakan arti di Tufah, Ba'i 33, itu di sebelah kiri tulisannya T33. Itu berarti diambil dari Ba'i Tufah yang ke-33. Yang tadi ya. Tiga puluh tiga. Dari kemudian apabila disukunkan yang pertama, dari kedua huruf bersampingan, maka Sohir namanya. Maksudnya gimana dua huruf yang bersampingan? Maksudnya, ini kan ada dua huruf, yang huruf yang disebutkan pertama, yang dibaca pertama, itu sukun. Huruf yang dibaca kemudian, atau huruf kedua, itu berharokat. Harokatnya apa? Bebas, boleh fathah, boleh kasroh, boleh domah. Pokoknya berharokat. Itu namanya hubungan Sohir. Afan, sebentar. Oke. Baik. Nah, itu untuk yang Sohir. Sukun, lalu harokat. Kemudian berikutnya, Teh Teis dibacakan. Teh Teis 34. Teh Teis 34. Ya. Teh Teis 34. Apabila diharokatkan, kedua huruf yang bersampingan, di semuanya, baik muta masilen, muta koriban, dan atau muta janisan, maka katakanlah, semuanya, atau ketiga jenis tersebut, namanya adalah kabir. Dan pahamilah, ia lebih lanjut dengan contoh-contoh. Oke, jadilah khairan. Nah, itu. Dari Baik 34 ini, jika huruf pertamanya harokat, lalu huruf keduanya harokat, maka hubungannya namanya kabir. Apakah huruf harokat yang huruf pertama dan huruf kedua, misalkan harus sama, harus fathah, ketemu fathah? Enggak, bebas. Mau fathah ke kasroh, mau domah ke kasroh, mau fathah ke domah, apapun. Pokoknya, huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya berharokat. Itu namanya hubungan kabir. Di Baik Matan Tufah ini, tidak dijelaskan untuk hubungan yang bagaimana. Kalau yang huruf pertamanya harokat, lalu huruf keduanya sukun, maka kita pakai konsep mafhum muhkholafah, pemahaman kebalik, sebaliknya. Jadi, dinamakan, ada namanya, disebut oleh para ulama itu mutlak. Jadi, tadi ya, hubungan besarnya ada empat. Mutamatilain, saya ikut yang di flyer ini ya, biar apa, enggak bolak-balik. Jadi, kebetulan, posisinya, kalau yang di flyer ini, ngikutin jajari, jadi mutajanisain disebut dulu, baru kemudian mutakoribain. Tapi kalau yang di jaj, apa, di Tufah, mutakoribain dulu, baru mutajanisain. Tapi, melihatnya bisa dari apa, kode Tuf, apa, Bait Tufah atau jajarinya ya. Yang pertama, mutamatilain, lalu mutajanisain, mutakoribain, mutabaidain. Mutamatilain, sama makroj, sama sifat. Artinya huruf yang sama. Mutajanisain, sama makroj, beda sifat. Mutakoribain, sama, mutakoribain itu dari korib. Ingat sahabat karib, sahabat korib, betapa dekat mereka, sahabat korib, maka dia makrojnya dekat. Mutabaidain, baik itu lawannya dari, korib. Jadi, dia makrojnya berjauhan. Untuk yang korib, dan untuk yang baik, sifat tidak dibahas lebih lanjut. Jadi, yang dibahas sifat ini, karena, untuk membedakan antara yang, mutamasi lain, dan mutakoribain. Baik. lalu, dari masing-masing ini, tadi di matan jajari disebutkan ya, fikulin, jadi di masing-masing ini, itu hubungannya, bisa jadi sohir, bisa jadi kabir, bisa jadi mutolak. Jadi, tadi, mutamasi lain. Ini dibagi tiga lagi, ada mutamasi lain. Sohir, mutamasi lain. Kabir, mutamasi lain. Mutlak. mutajanisain, mutajanisain sohir, mutajanisain kabir, mutajanisain mutlak. Mutakoribain, mutakoribain sohir, mutakoribain kabir, mutakoribain mutlak. Untuk yang mutabaidain pun sama, mutabaidain sohir, mutabaidain kabir, mutabaidain mutlak. Sohir apa tadi? Yang pertama, supun, lalu huruf keduanya, harokat. Kabir, yang pertama harokat, yang kedua sukun. Mutlak, yang pertama sukun, yang kedua harokat. Oke, sekarang saya coba tanya. Kalau hubungan, mutakoribain kabir, itu hubungan yang seperti apa? Silahkan, yang mau menjawab, bebas. Boleh bersuara. Mutakoribain kabir. Telefon, baru nih saya ini keluar-keluar terus nih. Nggak tahu sinyal apa, kenapa. Tadi jadi seperti ini. Sudah rulo, sinyal. Sudah rulo. Barusan pertanyaannya apa? Untuk mutakoribain kabir, hubungan seperti apakah? Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kayaknya... Kabir. Kabir. Kabir ini masih ada nih. Lihat, Bu. Ya, kabir itu, harokat, harokat. Kabir, harokat, harokat. Oh, harokat, harokat. Ini di kotak, ini, Bu. Di halaman yang share screen ini, di sebelah kiri atas, itu ada tulisannya. Sobir, sukun, lalu harokat. Kabir, harokat, lalu harokat. Mutlak, harokat, lalu sukun. Pertanyaan saya tadi kan, mutakoribain kabir. Mutakoribain artinya apa? Ingat korib, sahabat korib. Dekat, berarti makrotnya dekat. Lalu, kabirnya. Huruf pertama, harokat. Huruf kedua, harokat. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu. Sekarang, mutajanisain mutlak. Mutajanisain mutlak. Mutajanisain, hurufnya, makrotnya sama. Mutlak itu, lawan dari, sobir. Yang pertama, harokat. Yang huruf keduanya, yang keduanya, sukun. Ya, makrotnya sama. Bagaimana dengan sifatnya, Mbak Tia? Sifatnya bisa beda. Oke. Harus beda. Harus beda. Bukan bisa. Harus beda. Karena kalau sifatnya sama, dia bukan lagi mutajanisain, tapi dia jadi mutamasi lain. Iya. Jadi, ketika menyebutkan hubungan mutamasi lain dan mutajanisain, selain makrot, sifat juga disebutkan. Jadi, mutamasi lain, sama makrot, sama sifat. Mutajanisain, sama makrot, beda sifat. Untuk, hubungannya, seperti tadi, kalau yang mutakoribain, sama mutabaidain, nggak perlu disebutkan untuk urusan sifat. Tapi kalau mutamasi lain dan mutajanisain, disebutkan. Karena, sama atau beda makrot, itu menyebabkan hubungannya jadi berubah. Begitu. Oke. sekarang, saya coba lagi. Kalau mutamasi lain kabir, itu hubungan yang seperti apa? Mutamasi lain kabir, hubungan yang seperti apa? hubungannya itu. Silahkan, silahkan. Kalau mutamasi lain kan, sama sifat, sama makrot. Yang pertama, harokat. Yang kedua, harokat. makrotnya dekat. Makrotnya dekat. Makrotnya dekat. Bukan, Bu. Saya tanya mutamasi lain. Jadi, ini berarti harus, harus dihafalkan dulu ya, konsepnya. Jadi, saya ulang lagi. Ada empat hubungan. Mutamasi lain, mutajanisain, mutakoribain, mutabahidain. Mutamasi lain. Kalau saya dulu ngapalinnya gini, mutamasi lain. Misal, semisal, semisal. Berarti dia sama. Sama apa? Sama makrot, sama sifat. Oke. Hubungan kedua, mutajanisain. Mutajanisain, mutajanisain. Jenis, ini secara saya ngapalin ya, enggak ada riwayatnya. Mutajanisain, sama jenis. Jenis apa? Makrotnya sama, tapi beda sifat. Oke. Yang ketiga, hubungan mutakoribait. Sahabat korib. Sahabat korib. Berarti dia makrotnya dekat. Sifatnya tidak dibahas. Lalu, yang keempat, mutabahidain. Bait jauh-jauh. Jadi dia makrotnya berjauhan. Sifat tidak dibahas. Ulang lagi, mutamasi lain. Semisal, sama makrot, sama sifat. mutajanisain. Satu jenis, satu makrot, beda sifat. Mutakoribain. Sahabat korib. Dekat makrot, sifat tidak dibahas. Mutabahidain. Jauh makrot, sifat tidak dibahas. Oke. Empat ini harus diingat dulu. Kalau sudah itu, baru kita ingat, cari ingatan satu lagi. Untuk yang ini, sogir. Sogir. Sukun lalu harokat. Kalau saya ingatnya gimana dulu, saya ingatnya gini. Sogir. Depannya itu S. Kan depannya, sogir. Ada sofirnya. Sogir, ada sofirnya. Depannya, yang pertama itu sukun. Sukun. Ada sofirnya juga. Jadi, yang sogir, itu duluan sukun. Lalu diikuti harokat. Untuk yang kabir, kabir, itu harokat-harokat. Saya ingat, halinya gimana dulu. Harokat, ada K-nya. Kabir. Kabir, harokat. KK. Kabir, harokat. Jadi harokat-harokat maksudnya. Kabir, ada K kan? Harokat, ada K. Harokat, harokat. Mutlak. Kalau kita bilang mutlak, itu kan berhentinya dengan sukun ya. Mutlak. Berhenti. Terakhirnya itu kan kita sukunkan gitu ya. Mutlak. Jadi, yang pertama harokat, yang kedua sukun. Itu cara saya menghafalkan. Tapi kalau teman-teman punya cara sendiri untuk menghafalkan, silahkan. Intinya tadi, sohir itu sukun harokat, kabir harokat, harokat, mutlak harokat, sukun. Kalau kita sudah hafal masing-masing hubungan itu, empat yang tadi, plus tiga yang ini, mau dibulak balik seperti apa? Insya Allah, oke. Sekarang coba pertanyaan lagi. Mutabah idain kabir, dan yang seperti apa? Saya, Bu Non. yang berjauhan, Bu Non. Perjauhan, makrojnya. Lalu, mutlak tadi, Bu Non ya? Gimana? Kabir ya? Mutlak apa-apa tadi? Kabir, mutabah idain kabir. Harokat, harokat. Masya Allah, tabarok Allah. Jadi, mutabah idain kabir, jauh, makroj, harokat, harokat. Yang pertama harokat, yang kedua harokat. Pertanyaan berikutnya, mutamah silain mutlak. Misa, semisah. Harokat sekun, itu mutlaknya. Mutamah silainnya apa? Sama makrot, sama sifat. Sama makrot, sama sifat. Sip, sama makrot, sama sifat. Artinya, hurufnya sama. Kira-kira gitu ya. Silahkan nanti dihafalkan lagi, dimurojaah lagi, biar makin hafal. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dari empat hubungan besar tadi, dengan tiga jenis hubungannya, totalnya, jadi ada dua belas hubungan. Benar kan? Di mutamah silain, sogir kabir mutlak. Mutajanisain, sogir kabir mutlak. Mutakoribain, sogir kabir mutlak. Mutabaidain, sogir kabir mutlak. Jadi, totalnya ada dua belas hubungan. Sudah? Dapat ya? Nah, ini yang perlu diikat, ingatannya. Dari kedua belas hubungan tersebut, hanya, hanya satu hubungan yang hukum dasarnya idegong. Dari kedua belas hubungan tersebut, hanya satu hubungan yang hukum dasarnya idegong. Siapakah dia? Jawabannya adalah mutama silain, sogir. Mutama silain, sogir. Kita lihat ke flyer. Nomor satu, mutama silain, sogir. Hukumnya idegong. Ini yang kita bahaskan. Kita lihat nomor dua, mutama silain kabir. Hukumnya izhar. Nomor tiga, Mbak Tias naikin sedikit. Mutama silain mutlak. Atau dikecilin negeri saya, kok saya enggak kelihatan bawahnya. Mutam, oh kelihatan, sip. Mutama silain mutlak. Hukumnya izhar. Ke halaman berikutnya, Mbak Tias. Sekarang kita ke mutajanisain. Nomor satu, mutajanisain, sogir. Hukumnya izhar. Mutajanisain. Nomor dua, mutajanisain kabir. Hukumnya izhar. Nomor tiga, mutajanisain mutlak. Hukumnya izhar. Halaman berikutnya, Mbak Tias. Tias. Nomor satu, mutakoribain, sogir. Hukumnya izhar. Nomor dua, mutakoribain, kabir. Hukumnya izhar. Nomor tiga, mutakoribain, mutlak. Hukumnya izhar. Mutabaidain. Nomor satu, mutabaidain, sogir. Hukumnya izhar. Nomor dua, mutabaidain, kabir. Hukumnya izhar. Nomor tiga, mutabaidain, mutlak. Hukumnya Idhar Itu yang tadi saya sampaikan Dari dua belas jenis hubungan Hanya satu Mutama silain Sogir yang hukum dasarnya Idhom Sisanya sebelas hubungan Lainnya hukum dasarnya Idhar Kita ingat-ingat Yang Idhom Adalah mutama silain Sogir, jadi ini harus diingatkan karena dia spesial Saya tanya lagi Mutama silain sogir itu yang bagaimana Sejenis Sama huruf Boleh jangan Bilang sejenis Hukum harokat Kalau bilang sejenis Khawatir Ambigu dengan mutajanisain Karena mutajanisain kan Mutajanisain Sama mahrum Nah gitu Jawabnya gitu Mutama silain sogir adalah Sama makrot Sama sifat Yang pertama Sukun Yang kedua Harokat Jadi hubungan itu Hanya itu saja Yang Hukum dasarnya Idhom Oke Hukum dasar Kembali ke Helaman paling awal Mbak Dari sini sudah paham ya Maksudnya tadi Ada empat hubungan besar Mutama silain Mutajanisain Mutakoribain Mutabaidain Ada Masing-masing Hubungan besar itu Punya Hubungan Sogir Kabir Mutlak Empat kali tiga Totalnya ada Dua belas hubungan Dari dua belas hubungan itu Hanya satu Hanya satu Mutama silain Sogir Yang hukum Dasarnya Idhom Mutama silain Sogir apa Berarti sama makrot Sama sifat Huruf pertama Sukun Huruf kedua Harokat Sama makrot Sama sifat Berarti hurufnya sama Huruf sama Huruf yang pertama Sukun Huruf yang kedua Harokat Sementara Sebelas hubungan lainnya Hukum dasar Hukum dasarnya Idhah Sekarang Apa sih Idhom itu Idhom Adalah Lebur Atau masuk Jadi maksudnya Kalau ada dua Huruf ini Huruf yang pertamanya Itu Dia Tidak dibaca Langsung Dibaca Huruf yang kedua Gitu Biasanya Kalau di Quran Itu Ditandai Dengan Tasdid Jadi tanda Bahwa Yang huruf Pertamanya Sukun Huruf pertama Itu tidak dibaca Langsung masuk Huruf kedua Jadi ditandai Dengan Tasdid Sementara Idhah Itu apa Sebelah hubungan lain Hukum dasarnya Idhah Idhah itu apa Idhah itu Artinya Jelas Yang dibaca Jelas Apanya Huruf pertama Dibaca Jelas Huruf kedua Dibaca Jelas Artinya Kalau huruf Pertamanya Sukun Ya sukun Huruf pertama Dibaca Jelas Kalau huruf Pertamanya Harokat Ya harokat Huruf pertama Dibaca Jelas Kalau Huruf keduanya Misalkan Harokat Berarti harokat Dibaca Jelas Di huruf kedua Kalau Huruf keduanya Harokat Ya harokatnya Dibaca Pokoknya Jelas Itu artinya Huruf pertama Dibaca Jelas Huruf kedua Dibaca Jelas Terserah dia hubungannya mau apa? Mau sogir, mau kabir, mau mutlak, kita mengikuti. Kalau sogir berarti sukun harokat. Sukun yang pertama, huruf pertama sukun dibaca jelas. Harokat huruf kedua dibaca jelas. Kalau hubungannya kabir, huruf pertama berharokat itu dibaca jelas. Huruf kedua berharokat itu dibaca jelas. Kalau yang hubungan mutlak yang ibar, berarti huruf pertama yang harokat dibaca jelas, huruf kedua yang sukun dibaca jelas. Kira-kira gitu. Itu idhar namanya. Sekarang kita membahas satu-satu. Mutama silain sogir. Ini huruf spesial, hubungan spesial. Karena hanya dia satu-satunya dari 12 hubungan itu yang hukum dasarnya idukoh. Tapi di riwayat hafaz yang kita baca, di riwayat hafaz kita bacanya kalau kita baca Quran, itu pakai riwayat hafaz namanya. Di riwayat hafaz itu ada yang dikecuali. Jadi kita membacanya tidak dengan idukom lagi. Kalau dikecualikan itu artinya apa? Kebalikannya. Jadi biasanya kita baca pada umumnya, mutama silain sogir ini kita baca dengan idukom. Contohnya itu. Di Quran surat al-fajr ayat 17 kita bacanya bala. Jadi lam yang pertama itu lebur ke lam yang kedua. Lam yang kedua sudah ada tanda rasditnya. Huruf yang pertama lam, huruf yang kedua lam. Sama-sama hurufnya berarti dia mutama silain. Lam yang pertama, pada bal itu lam yang pertama sukun. La, huruf yang kedua berharokat. Berarti dia mutama silain sogir kan? Dibaca idukom. Untuk perkecualian riwayat hafaz, itu ada dua. Ada dua kondisi maksudnya. Dua kondisi di mana hubungan mutama silain ini, sogir ini jadi dibaca ilhar, tidak lagi idukom. Kondisi yang pertama adalah ketika dia huruf pertamanya itu adalah huruf madia, huruf mat. Huruf matnya huruf mat apa? Huruf mat waw mat atau huruf ya mat. Bertemu dengan, kan kita sedang membicarakan mutama silain. Mutama silain artinya apa? Hurufnya sama. Karena makrot dan sifatnya sama, maka hurufnya sama. Kalau kita lagi membicarakan ya mat, berarti ya mat itu ketemu dengan ya asli. Ya ketemu ya. Kalau kita sedang membicarakan waw mat, berarti kita membicarakan waw ketemu waw. Ini contohnya. Kolu wahum. Lihat. Kolu itu ada waw mat. Waw mat itu apa sih? Waw mat itu adalah waw sukun yang didauli oleh huruf berharokat domah. Kolu. Lamnya domah. Lam domah diikuti dengan waw sukun. Artinya waw itu berfungsi sebagai waw mat. Waw mat adalah waw yang memanjangkan harokatnya si lam itu. Jadi mat, obi, jadi dua harokat. Kan kita bacanya kolunya dua harokat kan? Nah itu namanya si waw itu waw mat namanya. Karena dia memanjangkan harokatnya lam jadi dua harokat. Lalu si waw mat itu bertemu dengan... Nah setelah waw itu ada tanda alif yang diatasnya ada seperti bulatan ya. Itu kalau di mushaf usmani artinya huruf itu tidak dibaca. Tidak ada. Dia hanya ada pada rosem saja tapi dia tidak dibaca. Jadi diabaikan gitu ya. Jadi kita melihatnya waw tadi, waw sukun, waw mat tadi. Bertemu dengan huruf berikutnya adalah waw. Waw yang berharokat. Kebetulan di sini harokatnya dia contohnya adalah fathah. Jadi dia dibacanya jelas. Waw lu waw hum. Jadi tidak lagi idugom tapi idhar. Berikutnya di Quran surat al-ma'arij ayat 4. Itu ada fiyaw mi. Fiyaw mi. Itu yang ditinjau adalah yakmat bertemu dengan yakharokat. Yakmatnya mana itu dia? Yak sukun. Yakmat itu yak sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini cara penulisan mushaf usmani. Kalau untuk penulisan fi, itu titik di yaknya itu tidak dipakai. Jadi penulisan mushaf usmani-nya begini. Tapi itu maksudnya fa dan yak. Fa berharokat kasroh. Lalu yaknya itu sukun. Jadi ini maksudnya yakmatiyah. Yakmatiyah itu adalah yak sukun yang memanjangkan harokat fa. Harokat kasroh sebelumnya. Jadi kan kita bacanya fi, dua harokat ya. Nah itu si yak sukun itu memanjangkan harokatnya si fa kasroh. Makanya dia disebut yakmatiyah, yakmat. Yakmat bertemu dengan yakharokat. Yak bertemu dengan yak. Hurufnya sama kan? Satu makhlut, satu sifat, muta masih lain. Sukun bertemu dengan harokat. Sohir. Ini yang dia dikecualikan. Dibacanya dengan ifhar. Tidak lagi idegom. Jadi yang perkecualian riwayat hak untuk hukum yang dibaca ifhar ini untuk muta masih lain sohir, itu kondisi yang pertama adalah yakmatiyah bertemu dengan yak asli. Atau waw madiyah bertemu dengan waw asli. Kondisi yang kedua. Terdapat sakta. Ini spesial. Ada di Al-Haqqoh ayat 28 ke 29. Jadi kalau di riwayat hafes. Di riwayat hafes ini tempat sakta jais. Dia tidak wajib sakta. Tapi diutamakan. Ini di bawah, di bawah, di bawah ada ketelengannya. Jika diwasol, bisa dibaca idegom. Namun dibaca idegom dengan sakta yang lebih utama. Jadi di surat Al-Haqqoh ayat 28 ke 29 ini ada tiga cara baca. Cara baca yang pertama adalah dengan sukun. Dengan wakof atau berhenti di akhir ayat 28. Lalu idegom mulai lagi di awal ayat 29. Itu yang normal kita lakukan. Maksudnya normal itu wakof di akhir ayat adalah sunnah. Jadi kita boleh membaca dengan cara seperti itu. Wakof di akhir ayat 28. Dan tidak di awal ayat 29. Cara yang pertama. Cara baca yang kedua adalah dengan wasol. Wasol itu artinya menyambung ayat. Jadi ayat 28 kita sambung dengan ayat 29. Maliyah halaka kita membacanya dengan idegom. Kenapa boleh? Ya karena dia hukum dasarnya pertama silahin sohir. Tapi ini ada perkecualian. Maksudnya perkecualian di sini adalah karena dia ada tanda saktah di situ. Di situ ada tempat saktah jais untuk riwayat hafas. Dia saktanya bukan tergolong yang wajib. Nanti untuk pembahasan di mana tempat saktah wajib, di mana tempat saktah jais, itu ada di pembahasan bab wakof wal ibtida. Jadi di situ ada dijelaskan. Termasuk yang ini, ayat ini itu tempat saktah jais. Diboleh saktah, tapi tidak wajib. Makanya dia ada pilihan tiga cara baca tersebut. Yang idhar, saktah itu berhenti tanpa mengambil nafas, lalu dilanjutkan kembali. Berhentinya sekitar hitungan dua harokat kira-kira. Berarti ketika kita berhenti dan kita lanjut lagi tanpa mengambil nafas itu, kita kan namanya berhenti kan berarti huruf pertamanya kita baca sendiri dengan jelas, lalu huruf keduanya kita baca dengan jelas kan. Kalau kita berhenti kan enggak mungkin di idgom. Gimana caranya idgom kalau kita berhenti? Berarti kan pasti namanya idhar. Karena ada saktah itu tadi, karena kita berhenti, bisa jenak itu tadi. Gitu, kira-kira. Di sini ada yang mau ditanyakan, sampai sini. Puan Banuning, ini tadi ya, untuk yang saktah ini, itu kan tadi ada tiga cara baca. Terus kalau yang di sini tadi ada kata-kata dengan saktah lebih utama. Jadi kalau dari segi urutan, itu tadi kan seperti biasa, akhir ayat dengan awal ayat itu sunnah ya, berhenti. Berarti yang masuk kedua, tadi dibahasnya idgom. Apakah urutan ini mempengaruhi ini? Kan ini kalau dibaca adalah saktah lebih utama. Enggak, enggak ada hubungannya antara. Jadi itu ada tiga cara baca, tapi tidak berdasarkan urutan mana yang lebih utama. Jadi kenapa ada tanda saktah itu? Untuk riwayat hafes, itu adalah tempat saktah jais, yang di mana membaca saktah itu di situ adalah lebih utama. Dibandingkan kalau kita berhenti di akhir ayat. Tapi begini, kan itu di riwayat hafes. Kalau di riwayat yang lain, belum tentu di situ ada si saktahnya itu. Jadi kalau tidak ada saktahnya bagaimana? Tidak mengaruh urutannya ya, hanya untuk riwayat hafes saja. Ketika tidak ada tanda saktah, yang lebih utama adalah wakof di akhir ayat, karena itu adalah sunnah dibandingin wasol. Satu lagi nih, tadi saya kan sempat hilang-hilang nih impi pembahasan Berta Bayi Gain. Itu kan MM ya, Makhlum Muflava. Itu saya coba, tadi agak putus-putus soalnya. Enggak itu, maksudnya Makhlum Muflava dari yang tadi itu kan. Mbak Tia coba ke flyer nomor dua. Di sini ada tulisan, di atas ya kotak hijau. mafhum muqolafatun artinya mafhum muqolafa ini adalah pemahaman sebaliknya yang kita pahami dari apa sekarang kembali ke layar nomor satu, layar paling atas satu lagi ini mutlak tadi ngomongin mutabai mutabai ida'in atau mutabai ida'in mutabai ida'in mutabai ida'in paling bawah terakhir mutabai ida'in mutabai ida'in itu tidak dibahas secara tersendiri secara tersurat tidak dibahas secara tersurat di matan tufah ini tapi kita bisa mengambil kesimpulan dari pemahaman sebaliknya kalau mutabai ida'in itu adalah hubungan yang berdekatan makrojnya jadi untuk makroj yang berjauhan makrojnya itu di kalau bahasa Arab korib koribun artinya dekat baik dun artinya jauh jadi diambil dari kata-kata itu dari pengertian katanya tapi kalau ditanya ditanya dalil matannya kita baru pakai yang MM jadi maksudnya mafum mukwal apa itu dipakai untuk penyampaian dalilnya gitu teh jadi yang mutabai ida'in kan tadi dalilnya di tufah ba'i 31 sampai 32 kolom 1 kalau ditanya mutabai ida'in dalilnya yang mana kan gak ada di tufah gak dibahas dalil mutabai ida'in jadi berarti maksudnya yang mutabai ida'in ini kalau misalnya dijelaskan itu dia MM menjelaskan tentang dalil yang mutabai ida'in tadi ya gitu kan iya oh yaudah yaudah udah paham jadi tadi keputus soalnya ini MM dari mana gitu kan sedangkan kan kita bahas sebelumnya jadi mutabai ida'in itu adalah dalil matannya itu ngambil dari kebalikan pemahamannya dari dalilnya mutabai ida'in mutabai ida'in tadi kan makrojnya berdekatan jadi mutabai ida'in kebalikannya makrojnya berarti berjauhan simpel sesimpel iya wajah jahkilah kohiron wajah jahkilah kohiron ini sebentar saya coba baca dari chat ya wait a moment please oke bu Sri untuk penjelasan mutabai ida'in berarti yang penjelasan simbol bulat-bulat ini penjelasan untuk pengecualian yang pada iya betul jadi kita kembali ke flyer cara baca flyer ini cara baca flyer ini nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya hukumnya itu tertulis di bawahnya yang dikasih tanda bulat-bulat itu adalah perkecualian dari kondisi perkecualian dari setiap hubungan kondisi perkecualian dari setiap hubungan sore ini kita baru-baru sempat membahas untuk perkecualian dari mutabai ida'in sogir ada 2 kondisi tadi yang pertama adalah waumat waumat bertemu dengan waumat atau yakmat bertemu yaharokat itu kondisi yang pertama kondisi yang kedua adalah khusus di surat al-haqqoh ayat 28 ke 29 dengan adanya tanda saktah di situ ini adalah di riwayat hafaz jadi semua perkecualian yang kita baca adalah atas dasar riwayat hafaz karena kalau di riwayat yang lain bisa jadi tidak begitu maksudnya tanda saktah belum tentu ada jadi ini adalah perkecualian dari riwayat hafaz nanti yang berikutnya juga gitu untuk yang mutamasi lain kabir nanti di bulat-bulat itu ada kondisi perkecualiannya insyaallah kita bahas di Rabu Mendatang karena sekarang jamnya sudah lewat dari waktunya memang tadi kita mulainya telat mohon maaf apa ada lagi yang ditanyakan dari yang sudah disampaikan tadi jadi yang harus diingat dulu yang harus dipahami dulu adalah empat hubungan besar apa itu mutamasi lain apa itu mutajanisain apa itu mutakoribain apa itu mutabaidain itu harus ngolotok mutamasi lain sama makhlut sama sifat hurufnya berarti sama mutajanisain sama makhlut beda sifat tadi ada delapan grup makhlut yang mungkin ada hubungan mutajanisainnya lalu yang ketiga mutakoribain hubungannya makhlutnya dekat dekatnya seperti apa silahkan merefer kembali ke bab makhlutjul hurufnya Imam Jazari di bait 9 sampai 19 kalau dia berurutan itu disebutkan makhlutnya berarti dia dekat mutabaidain tadi pakai konsep mafhumu kolafah berarti dia berjauhan makhlutnya dari masing dari empat hubungan ini masing-masing ada tiga hubungan lagi soghir kabir mutlak soghir sukun harokat kabir kakakak saya ingatnya kakakak kabir kabir harokat harokat kakakabir ada kanya kan harokat ada kanya tadi harokat harokat mutlak kita berhentinya kan dengan sukun ya mutlak berarti harokat lalu terakhirnya berhentinya dengan sukun harokat sukun jadi dari empat sama tiga totalnya ada dua belas dari dua belas itu masing-masing totalnya dua belas hubungan hanya satu hubungan mutama silain sogir yang hukum dasarnya idugom mutama silain sogir mutama silain sama makrot sama sifat berarti sama huruf sogir huruf pertamanya harokat huruf utamanya sukun huruf keduanya harokat sudah yang hukum awalnya idhom hukum dasarnya idhom perkecualiannya dalam riwayat hafaz tadi dari dua kondisi kondisi yang pertama adalah waw mat bertemu dengan waw harokat atau ya mat dengan ya harokat kondisi yang kedua di surat hakoh ayat 28 ke 29 yang ada tanda sakta sampai sini dulu kajian kita sore hari ini mohon maaf atas segala kekurangan mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah istighfar dan doa kafa Rasul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Astaghfirullahaladzim 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 Subhanakallahumma wibihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Anta Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam